Jack dan Angels, jaringan detektif swasta Indonesia yang bongkar perselingkuhan. Dalam kehidupan memang pasti ada saja masalah yang datang menerpa di jalan. Tak terkecuali dalam biduk rumah tangga atau hubungan asmara. Ketidakpercayaan dan kerikil kecil antar pasangan seringkali membumbui. Untungnya, setiap masalah pasti memiliki ada saja solusinya. Dalam kasus kecurigaan perselingkuhan yang dilakukan pasangan, tentu solusi jasa detektif dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Daripada dicecar pengakuan-pengakuan palsu, alangkah lebih jelas dan tegasnya bila bukti-bukti perselingkuhan dapat hadir di tangan Anda. Seperti yang tertulis pada detektifperselingkuhan.com, penyedia jasa itu mengklaim telah terpercaya sejak tahun 1997. Jack, sebutan bagi ketua detektif yang mengelola situs dan menerima order ini, kemudian akan mempekerjakan detektif Angel, yakni detektif wanita yang akan bekerja mencari apa saja yang dibutuhkan guna mengungkap kasus perselingkuhan kliennya. Siapakah sosok Angel ini? Bukan main-main, detektif wanita ini tentunya harus memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni. Kebanyakan mereka menjadi detektif hanyalah pekerjaan sampingan saja. Sedangkan untuk keseharian, mereka tetap memiliki pekerjaan asli sendiri. Datang dari berbagai kemungkinan, para Angels ada juga yang wanita korban perselingkuhan dan wanita yang memiliki kemampuan bahasa bagus. Kecerdasan dalam berbilak, menyamar, dan melakukan penyelidikan sangat diperlukan. Konon, banyak klien yang berasal dari luar negeri dengan pejabat sebagai target. Maka, dinas ke luar negeri sangat dimungkinkan, dan itu membutuhkan kemampuan bahasa. Siapa saja pihak yang diselidiki oleh para Angels? Masih dalam web penyedia jasa detektif perselingkuhan, untuk menjawab rasa penasaran, mereka pun membocorkan data. Yakni, mengenai pihak yang diselidiki. Beberapa di antaranya, ialah suami yang dicurigai berselingkuh. Namun tak hanya itu, ada juga bos yang mencurigai pelanggaran yang dilakukan karyawannya, atau perang tua yang berusaha mengontrol kehidupan pergaulan anak mereka. Sistem Kerja Jasa Detektif Swasta Sedangkan untuk sistem kerja, calon detektif Angel haruslah melamar kerjaan dulu sesuai kriteria tadi. Setelah Jack menerima lamaran dan sewaktu-waktu menerima order, maka Jack akan menugaskan Angel-nya untuk turun ke lapangan. Seperti film Charles Angels, saat di lapangan pun detektif Angel melakukan laporan-laporan rutin kepada Jack. Bagaimana menurut Anda atas keberadaan jasa semacam ini?